Halo guys, balik lagi bersama gue Dan tentunya kalian tahu siapa Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya Untuk mendapatkan Uniform Limited Edition Halloween Nah guys, jadi sebenarnya buat tutorial ini tuh Nggak terlalu penting ya Buat kalian yang emang udah player lanjutan gitu kan Apalagi udah player veteran gitu Tapi buat video ini sengaja gue buat Untuk player yang mungkin baru main Dan mungkin belum pernah mengalami event ini Karena mereka tuh nanya terus gitu Cara buat dapetin tokennya gitu Untuk penukaran dari Uniform yang ingin mereka beli gitu Kayak Uniform si Weapon Hex gitu kan Sin dan juga si Morgan Le Fay gitu Mereka kebingungan di mana Oke guys, disini gue bakal kasih tahu caranya ya Tapi yang udah pasti dan yang udah jelas Kalian nggak bakal bisa dapetin token tersebut Token tersebut di berbagai misi gitu Mau sampai bulu lo pada ubanan juga Lo nggak bakalan gitu dapetin misi Atau ada misi yang bisa dapetin itu token guys Nah, sementara tokennya bisa lo dapet secara free to play Cuma ada satu guys Yang udah kita bahas Kalau nggak salah ntar malam guys dapetnya Buat eventnya itu pun Buat eventnya mulainya ntar malam Itu event check in Mulain ntar malam kayaknya Nah, itu di hari ketujuh Itu pun di hari ketujuh lo dapetnya Nah, sementara dimana lagi cara buat dapetin tokennya Biar lo bisa beli uniform-uniform Halloween itu Nah guys Ya, itu terdapat di berbagai produk shop item sale Ya kan Disini nih Jadinya lo harus top up dulu gitu Nah, tapi lo jangan sembarang top up Karena ada beberapa item produk Yang Nggak memberikan lo token Halloween itu Jadi lo hati-hati guys Ya Kayak misal nih Lo beli Misal beli ini dah Nih lo dapet nih Itu 20 token Ya kan Kayak gitu Lo harus top up gitu Karena nggak bisa gitu Lo Harus yang bener-bener top up Tanpa membeli produk-produk Yang free to play Produk free to play itu yang gold gitu loh Nih misalnya Nih, kalau gold gini tuh nggak dapet loh Ya kan Terus ada beberapa produk yang Memang Walaupun lo top up Tapi lo nggak dapet Tokennya Nah, kayak misalnya nih Ini nih Ya, buat Shield level 70 Aquaman pack Ini nggak ada tuh Loyalty doang Lo makanya hati-hati deh Ya, kalau dilihat sih Nggak ada nih keterangan lo dapet Karena kalau misalnya Emang Ada Itu dia bakal ngasih gitu loh Ya kan Bakal ngasih tanda 20 token bonus Kayak gitu kan Nah, sementara lo hati-hati nih Ada beberapa produk Yang memang nggak dapetin Loyalty Token Dari Halloween itu Nah guys Jadi kayak gitu ya kan Lo harus top up Nah, kalau misalkan lo nanya Jadi gue harus Perlu top up berapa bang Buat dapetin Uniform Limited Edition Satu ya Satu Limited Edition Buat Uniform Halloween ini Yaitu Senggaknya 300 ribuan dah Ini gue buletin ya Itu udah pasti lebih dari 300 ribu Nggak Nggak mungkin kurang dah Gue nggak akan bilang kurang Karena lebih dari 300 ribu Pertama Lo beli Ya kan Ini rekomendasi dari gue dah Kalau emang lo ingin cari kristal Lebih banyak kristal Lo beli Off Regents aja Hadiahnya itu tuh Ya rewardnya ya Reward dari pembeliannya itu Kristal Ya kan Terus juga Bonus kristal lagi 130 Ini gue pencet beli Gue pikir gue pencet beli Anjir gue udah panik aja Terus sama bio ya Biometris Dan X-Gene Ya kan Nah isinya kayak begini Itu kalau lo Kebutuhan lo Seputar biometris gitu Tapi kalau misalnya Lo nih Lo yang emang Nggak terlalu butuh Kristal Tadi gue salah sebut kayaknya Kalau kebutuhan lo Nggak terlalu ke kristal Saran dari gue sih Lo beli Ini aja nih Yang event sekarang ini Ya kan ini bonusnya Lumayan guys Harganya sama Bonusnya itu 400 token gitu Ini lo bisa beli Sampai 3 kali Ya kan Nah ini lo bisa tuker Nantinya 400 token ini Itu lo tuker buat Material-material tier 4 Ya kan di event sekarang Tuh Ya kan Lumayan Jadi lo lebih untung itu sih Ketimbang kristal gitu Bonusnya juga Nggak seberapa sih Ya kan Bonus cuma 130 Mendingan itu Yang tadi gue Bilang gitu kan Buat yang event sekarang ini Nah kayak gini Lo jadi beli 2 kali Nah itu kan cuma 20 bang Terus gimana bang Sementara kan Harga uniformnya itu tuh 30 token bang Ya kan Nah disitu lo kebingungan tuh Mana sih Bukan Mana sih Tokennya Disini Disini ada Disini Oh iya gue lupa Ini udah dibeli ya Lupa guys Di akun ini tuh Udah dibeli semua Udah diborong ya kan Uniformnya Gue cari-cari kok Kagak ada Anjir kata gue ya kan Ya intinya itulah Jadi disini Itu harganya 30 token Nah kan lo Sementara cuma dapet 20 token Tuh dari top up yang tadi Udah gue rekomendasiin Ya kan 10 token dari mana Ya 10 token nanti Lo nunggu Nunggu dulu Dari Apa namanya Yang net marble kasih Ya kan Yang net marble Kasih modal ke lo tuh 10 nya Dari check in Nah mulain termalem Di hari ke 7 lo dapet Kayak gitu Kalau gak salah hari 7 atau 6 Pokoknya gitulah Ya pokoknya kayak gitu lah guys Ya kan Yang kemarin gue bahas Intinya sih kayak gitu Lo sabar-sabar dulu aja Jadi di hari ke 7 Mungkin lo baru bisa lo Beli Uniformnya Kayak gitu Kalau lo nanya Bang Buat Uniformnya Bagus yang mana nih Kalau misalkan gue pengen Beli salah satunya Nanti gue bakal bahas Gue akan buat release nya sekalian Ya kan Untuk Uniform Halloween Halloween kali ini guys Oke guys Mungkin gitu dulu aja Untuk Video kali ini Dan semoga Informasi ini Membantu kalian ya Dan berguna untuk kalian Dan misalnya Kalau ada Yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tanyakan Dan Semoga Gue bisa terus Memberikan informasi terbaik lah Untuk kalian di game MFF ini guys Oke guys Mungkin gitu dulu aja Dan ditunggu video gue selanjutnya Salam Lord Bawan Sub indo by broth3rmax